Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Pak Zulfi dari channel rumah fisika Pak Zulfi kembali kita melakukan pembahasan soal-soal setingkat WSK, WSP, WSN bidang fisika SMA kali ini kita membahas soal kinematika soal nomor 5 perhatikan soalnya sebagai berikut sebuah partikel A yang bergerak dengan laju konstan V selalu mengejar partikel B yang bergerak dengan laju konstan U ke kanan dengan U kecil dari V pada keadaan awal partikel A berjarak L tidak lurus secara partikel B kapan mereka bertemu? ini pertanyaannya perhatikan gambarannya seperti ini ini partikel B bergerak ke kanan dengan laju U dan partikel A yang pada keadaan awal tidak lurus arah geraknya terhadap partikel B dimana partikel A ini selalu mengarahkan gerakannya menuju ke partikel B jarak awalnya antara kedua partikel adalah L nah jadi dengan kondisi awal partikel A bergerak dengan kecepatan V menuju partikel B yang sedang bergerak dengan kecepatan U arah ke kanan dengan catatan partikel A selalu mengarahkan gerakannya menuju partikel B maka pada akhirnya mereka akan bertemu nah pertanyaannya kapan mereka bertemu ini soalnya buku OSN Fisika SMA Dinamika Benda Tegar ditulis oleh Dr. Zulfi Abdullah buku konsep dasar dinamika benda tegar membahas secara luas dan detail konsep-konsep fisika yang menjadi dasar dalam memahami dinamika benda-benda tegar bahasan pokok buku ini terkait dengan dua kemungkinan gerak pada benda tegar yaitu gerak slip dan gerak gelinding pada benda tegar bahasan akhir buku ini adalah tentang gerak gelinding pada benda tegar yang diawali dengan pembahasan tentang kemungkinan arah gerak rotasi dan arah gaya gesek statis pada benda tegar baik benda tegar yang menggelinding di atas lantai yang diam maupun benda tegar yang menggelinding di atas atau di bawah benda tegar lain pokok bahasan terakhir ini dituntaskan dengan analisis berbagai kasus umum dinamika benda tegar baca sekarang mari kita lihat pembahasannya untuk dapat bertemu partikel A harus mengurangi jarak antar partikel yang kitasu sebagai S yang awalnya adalah L jarak antar partikel A dan B ini secara umum kita kitasu sebagai S dengan mula-mula S itu adalah sama dengan L kemudian ketika mereka bertemu jarak S nya sama dengan 0 jadi jarak antar partikel S yang awalnya L harus menjadi 0 untuk kedua partikel itu bisa bertemu yang pertama yang kedua perpindahan partikel A dalam arah mendatar harus sama dengan perpindahan partikel B jadi perpindahan partikel A ini dalam arah X harus sama dengan perpindahan partikel B pada saat mereka bertemu nah seiring waktu partikel A bergerak dengan kecepatan V partikel B bergerak dengan kecepatan U arah ke kanan proyeksi partikel B dalam arah yang segaris dengan arah partikel A adalah ini yaitu U cos alpha dengan alpha adalah sudut yang selalu berubah bergantung pada posisi partikel B mulai-mulai alpha terus 90 rejat ketika mereka bertemu alfanya sama dengan 0 laju pengurangan jarak S adalah min ds dt dengan min ini mengungkapkan pengurangan menggambarkan laju pengurangan jarak antara kedua partikel jadi min ds dt sama dengan kecepatan relatif antara kedua partikel yaitu V dikurang U dikali cos alpha jadi ini adalah V dan ini adalah U cos alpha sehingga dengan demikian kecepatan relatif partikel A terhadap partikel B adalah V dikurang U cos alpha nah itu berarti min ds sama dengan kurung V dikurang U cos alpha dt atau integrasinya min integral ds dengan batas bawah untuk s adalah L batas akhirnya adalah 0 itu sama dengan integral V dikurang U cos alpha dt dengan batas bawah adalah 0 itu pada saat t sama dengan 0 dan batas akhirnya adalah t nah integral ini adalah s dengan batas batas 0 dan L sehingga hasilnya adalah min 0 dikurang L sama dengan integral 0 t V dt dikurang integral 0 t U cos alpha dt ini berarti L sama dengan Vt hasil integral ini adalah t karena batas batas yang 0 sampai t dan integral nya adalah karena U adalah konstan bisa kita keluarkan tanda integrasi maka integral ini bisa kita nyatakan dalam bentuk U dikali integral cos alpha dt dengan batas batas 0 sampai t dalam selama waktu yang sama dalam arah X partikel B perpindah nya adalah dx sama dengan U dt berarti x sama dengan U dikali t karena U nya konstan untuk partikel B sementara partikel A dx nya adalah V cos alpha dt maka integral dx dengan batas 0 sampai x sama dengan integral V cos alpha dt dengan batas 0 sampai t yang berarti x sama dengan integral 0 t V cos alpha dt dari dua ini x ini sama maka itu berarti ut ini sama dengan integral ini atau integral 0 t cos alpha dt sama dengan ut per V karena V juga konstan nah dari dua ini kita dapatkan bahwa yang ini sama dengan ini itu berarti L sama dengan Vt dikurang U dikali karena integral ini sama dengan ini sementara ini sama dengan ini berarti integral ini sama dengan ut per V sehingga hasilnya adalah U dikurang ut per V jadi L kita adalah Vt dikurang U dikali ut per V atau V kuadrat dikali t dikurang u kuadrat t per V melalui penyamaan penyebut hasilnya adalah V kuadrat dikurang u kuadrat per V dikali t nah demikian waktu yang diperlukan untuk partikel A bertemu dengan partikel B adalah L kali V per V kuadrat dikurang u kuadrat jadi karena L sama dengan V kuadrat dikurang u kuadrat per V dikali t maka kita dapatkan t sama dengan L dikali V per kurung V kuadrat dikurang u kuadrat inilah solusi untuk soal nomor 5 kita terima kasih atas segala perhatiannya semoga pembahasan ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum